Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Creative Media Youtube Channel Baru-baru, tunggu tangan kalian Seperti biasa, bareng saya Bagas Wegani dan Saya Ajoz, pengawas peserta pesantren gilat Sejauh Tengah ya? Sekarisi Denan Sekarisi Denan, oke Kalau sejauh Tengah, saya kewalahan nanti Nah, balik lagi nih bareng kita ya Mau bahas-bahas soal Ramadan lagi, karena emang ini bulan Ramadan Ramadan, bulan penuh berkah Tapi sebelum itu kita tanya dulu, gimana puasanya lancar? Semoga lancar, teman-teman di rumah Harus lancar dong, puasa itu bukan hal yang berat Bukan, itu ringan-ringan saja Ringan-ringan, yang berat itu bodanya 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 memang berat Jadi buat kalian harus tanamkan di kepala kalian, di mindset kalian Kalau puasa itu bukan kewajiban yang berat Bukan, itu kewajiban yang memang perlu wajib Buat dilakukan juga Karena puasa ini kan satu momen yang baik Buat menambah ala Jangan lupa ikuti pesan dan kilat, jangan polos Teman-teman Mantap Ingat Jangan dong Oke Kita mau bahas apa ini? Kita mau bahas seputar mitos-mitos yang ada hubungannya sama puasa Yang berat dari masyarakat Yang sering kalian dengar sebenarnya Hmm Ini nih Aduh Langsung aja kalian Langsung Kalau kalian pernah dengar nih mitos yang pertama Ngupil dapat membatalkan puasa? Nah ini gak masuk logika Enggak Kita perlu Kita bahas faktanya Sebenarnya ngupil itu gak membatalkan puasa ya? Kalian aja yang ngupil membatalkan puasa Enggak Kalau menurutku gak Enggak membatalkan sih Karena kan Puasa itu yang membatalkan masuk ke mulut pertama Makan Makan Terus yang keluar itu kan Menghujat Menghina orang di bulan puasa itu malah Mengurangi Mengurangi pahala puasa jadi kita Berhibah Berhibah itu mengurangi Tapi kalau Yang masuknya ke hidung itu Agak kurang realistis Enggak Enggak membatalkan puasa kalau ngupil itu Dan gak mengurangi juga Karena itu kan Ini cuma membersihkan hidung Gitu loh Kan kita harus menjaga kebersihan juga Jadi Fair-fair play aja Gak apa-apa Fair-fair aja Fair-fair aja Gak apa-apa teman-teman Mau ngupil seharian pun gak apa-apa Tapi itu Malah mengurangi Apa namanya Agap puasa Karena kalau Seharian ngupil gak beribadah Kan Itu samanya Ya kali ya Mau ngupil betah banget jari Pedes juga Gitu Oke Itu ya Jangan ngupil seharian Jangan ngupil seharian Jangan ngupil seharian Ngupilnya dibatesi Oke Ngupilnya dibatesi Terus mitos kedua Tidak boleh menelan air liur Nah ini perlu dibantah lagi nih Kita memang mengacu keilmiahan Jadi Kalau menelan air liur itu gak boleh sebenernya Eh bukan gak boleh Gak apa-apa Gak membatalkan puasa Astaga jangan Nelen Air minum Kalau air liur gak apa-apa Kalau air minum Tapi juga bukan air liur orang lain Orang lain juga Itu malah membatalkan puasa sekali Tapi Tidak direkomendasikan menelan air liur Orang lain Orang lain Apalagi pacar Istri Juga gak boleh Jangan Jangan Air liur sendiri sebenernya gak apa-apa Kan itu dari dalam Masa air liur kita Meresap dari pipi terus Enggak Enggak Masa meremes dari pipi Masa gak mungkin Jorok Masih di luar Masih di dalam mulut kita Terus tadi BTW ngomong-ngomong soal gibah Kan emang gak boleh tuh Ambil puasa Tapi bukan berarti Setelah buka klien Bebas bergibah loh ya Tetep gak boleh Tetep Blok aja deh Lambetura tuh Jangan Takun-takun maksiat Sebulan kan gak apa-apa Kalau bisa seterusnya dong Iya Jadi kalau Apa namanya Membatasi diri biar gak gibah Itu kan nanti jadi kebiasaan Setelah kebiasaan Lebaran kelar Terbiasa gak gibah Wah jadi orang baik kalian Daripada ngomongin orang lain Mending bercermin diri Eh Pada diri sendiri lah Ngaca Ngaca Iya Kita perlu perhalus Dari kata-kata ngaca Yang sedikit menusuk sanubari Yang nonton Kita jadikan Ini menjadi Bercemin Bermawas diri Karena kan Oh saya pengawas Ini loh Apa namanya Pesantrengi lah Jadi memang perlu Ini juga Oke 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 Itu ya Bahas lagi Kalau menelan air liur sendiri Itu gak apa-apa Gak membatalkan posa Terus tidak boleh menggosok giginya Ini salah lagi Ini memang perlu dibantah semua Mitos-mitos itu perlu dibantah semua sebenernya Masa iya menggosok gigi itu Membatalkan posa Kalau menggosok giginya sambil makan Itu batal Itu batal Menggosok giginya sambil minum juga batal Batal Air pemukumnya ditelan Batal Karena kan Menggosok giginya juga Apa namanya Menjaga kebersihan mulut Jadi Gak apa-apa Biar nafasnya itu gak Gak bau Kadang kan Kalau kita puasa Katanya mengurangi pala puasa Kalau menggosok giginya makro lah Itu sebenarnya gak membatalkan Terus Katanya Kalau nafas orang yang berpuasa itu Bakal bau Bau kasturi ya Ya itu pembelaan Tapi itu di surga Kalau di dunia tetap aja Baunya gak bau Cuma di mata perih Ya perih juga Karena Kalau Orang-orang yang bilang Bau mulut orang berpuasa itu mirip minyak kasturi Itu cuma pembelaan dia aja Gak boleh menghujat juga di bulan puasa Gak boleh menghujat juga di bulan puasa Gak boleh menghujat Terus Menangis dapat membatalkan puasa Ini gak lagi Apakah kalau kita sering tertawa menambah Kelantaran puasa Gak juga Menghabiskan energi Jangan kebanyakan nangis Jangan kebanyakan tertawa Yang umum-umum aja jadi orang itu Yang umum-umum aja Gak usah-usah ancok banget Ini yang ngirimkan mitos siapa? Iya ini Ini perlu dipertanyakan Ini tim kreatifnya kita ya Nanti kita pantah pakai teori Darwin Seperti biasa Menangis masa membatalkan puasa Menangis masa membatalkan puasa Menangis sambil makan iya Iya Menangis sambil minum iya Menangis sambil mengukulin orang juga Iya Itu membatalkan puasa Jangan mengukulin dong kasihan Kasian Terus Luka berdarah membatalkan puasa? Enggak Enggak Kalau luka benar itu enggak Walaupun darah itu najis Tapi kalau luka enggak Tapi kalau menstruasi Ya Membatalkan puasa jelas Itu Tapi itu kan bukan luka Karena Itu kan sudah masuk periode siklus Gak mungkin Aku hantam dulu Dan ingat itu buat yang cewek ya Kalau yang cowok ngaku mens Iya Langsung ngajar aja Jangan Ngebelajar Oh iya Jangan bertengar teman-teman Yang rukun aja ya Jadi puasa kamu harus full Harus full Tapi tetap setelah lebaran Harus dilunasi puasanya Jadi walaupun mens Oh iya Kita harus bayar dong Dan ingat Puasa itu enggak wajib ya Enggak wajib Buat yang mens Enggak wajib Itu enggak boleh puasa Terus yang manula 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 itu kan Enggak boleh enggak puasa Asal bayar feed dia Iya Tapi yang buat kalian yang mampu puasa Terus enggak puasa Terus bayar feed dia Salah juga Iya Enggak boleh Enggak boleh gitu So-soan juga kalian Mau nanya nih Mas Haji BTW Puasanya lancar gak? Alhamdulillah lancar Lancar banget ya Lancarnya dari awal Sampai sekarang belum buka ya Iya belum buka Karena saya mengurusi Apa namanya Santoran gila Santoran gila Tontong pre juga Tontong pre juga Saya itu mencoba berguna bagi masyarakat Iya Ya walaupun masyarakatnya biasa aja Gimana Ada saya dan enggak ada itu enggak pengaruh Oke Langsung ke mitosul selanjutnya Tidur full seharian itu ibadah Hmm Jadi gini emang ada Hadis kalau enggak salah Kalau salah kalian bisa benerin kita ya Kita juga manusia Di komentar loh ya Tadi komentar Kalau tidur itu Tidurnya orang puasa itu dianggapnya ibadah Memang iya Tapi itu tuh kiasan sebenernya Kalau tidur di bulan puasa Tidur waktu puasa itu ibadah Apalagi melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya Maksudnya itu gitu Jadi Jangan mentah-mentah Durnya orang puasa itu ibadah Kalian tidur seharian Enggak boleh Hmm Bener enggak kalau gitu Iya bener Tapi aku sedikit sepakat sama mitosnya Jadi buat teman-teman yang sebelum puasa ini petakilan Iya Dia lebih baik tidur aja Dia enggak ngerepotin yang lain Iya iya Daripada Daripada kalian Waktu sadar Malah ngerepotin orang lain Menitidur gitu ya Iya Tapi kan enggak Enggak jadi patoan biar kalian tidur seharian Iya Bisa juga kalian melakukan hal-hal yang bermanfaat Contohnya Ngaji Bantu orang tua Bantu orang tua Bantu masyarakat kayak Mas Haji ini ya Iya Mengentaskan kemiskinan Bisa Memerangi kebodohan Iya Para orang bodoh diperangi Sebenernya perlu dicerahkan juga sebenernya Jangan diperangi Dicerdaskan Dicerdaskan Oke lanjut aja terus Berpuasa dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu Sebenernya ini Masuk ke sifat Allah yang Maaf pemurat dan penyayang Yang maaf juga Al-Ghafur ya Al-Ghafur Itu tuh emang Dimaafkan Selama kita mau bertobat Terus kita melakukan ibadah Menjauhi larangan tuh Terp diampuni kok Iya tapi Ada syarat-syaratnya Enggak mungkin Yang penting puasa menahan lapar dan haus selama satu bulan Akhirnya diampuni kan enggak gitu juga Enggak sesimpel itu ya Enak sekali ya kamu Cuma puasa Tapi kan harus diselingin dengan ibadah-ibadah Iya Ramal soleh Menjaga mata, mulut Oh bener bener Jangan mata, mulut, jangan mau kuping Jangan mau kuping Kemarin kita juga bahas ini loh Di emoji ya Oh iya di emoji dan juga yang lain Makanya stay Stay at home ya Stay at home Jaga cerah Cuci tangan Stay di channel dah Stay di channel keraju juga Itu kan kita harus jaga mata, jaga mulut Maksudnya tuh Kita jaga pandangan Jangan lihat hal-hal yang enggak penting Apalagi yang bisa bikin kepala puasa kita tuh berkurang Contohnya Lihat apa tuh? Lihat yang enggak perlu dilihat Hahaha Yang enggak boleh dilihat, jangan dilihat teman-teman Misal Ya yang biasa kalian nonton Biasanya di sosmed sih kalau mau Iya Apalagi Bicara fakta aja ya Kalau udah postingan yang Misal cewek seksi Maaf-maaf kata nih Kalian kurang-kurangin lah Kurang-kurangin Kurang-kurangin mengunjungi situs-situs Download aplikasi proxy web Dikurangi Jangan pakai VPN Jangan pakai VPN Biar enggak Melihat apa yang enggak harus dilihat Jadi Memang perlu data juga perilaku kita Soalnya yang berat itu sebenarnya itu loh Daripada menahan Lapper House tuh gampang Nahan itu yang susah Sebenarnya kalau ada lagi mitos yang mengatakan Kalau Apa namanya Selama satu bulan Ramadhan ini Setan-setan di penjarang Iya Padahal kan Yang Apa namanya Menggoda lebih banyak itu dari diri kita sendiri Iya dari kita sendiri Kita udah autopilot buat maksiat Tapi yang disalahin setan mul Jadi Sebenarnya kita harus Bercermin Kita udah Menjadi manusia yang lebih baik bukan Belum Belum Apakah lebih buruk atau lebih baik Ya harusnya sih lebih baik ya Seharusnya lebih baik Komen kuasa juga Melatih kita Buat Nahan hawa nafsu Hawa nafsu itu banyak Gak cuma makan minum Gak cuma makan minum juga Nahan nafsu-nafsu yang lain Iya 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 doang Terus ada mitos lagi gak? Itu sih mungkin Nah itu tuh Sebagian mitos-mitos yang Bisa kita sampein faktanya ya Udah dijelasin juga fakta ya Kayak gimana Terus Buat kalian yang di rumah Tetap jalanin puasanya Ingat Social distancing Biar Kita semua tuh Semuanya selamat sehat Iya Kita kan juga pengen Indonesia balik seperti dulu lagi Biar kita sama-sama menekan penularan covid Biar lebih bisa kembali kondusif secara keseluruhan bumi Kita tahu kalian tuh pengen main sebenarnya Iya Tahan dulu Tahan dulu Oke yaudah itu aja ya Yang bisa disampaikan ya Buat kalian Jangan lupa Buat berpukalah dengan yang manis Dan sahur Pakai yang manis juga Dari yang sisa Tadi disebutkan Sisa buka ya Iya Buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu Nyalain loncengnya Like video ini Share ke semua sosial media kalian Terus kalian yang punya fakta-fakta lain Bisa ditulis di komen Saya Bagus Begani Dan Saya Ajos Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah